Dengan terbitnya matahari, episode baru dalam sejarah terbuka bagi Tunis, ibu kota Tunisia. Walau terletak di negara-negara kecil di utara Afrika, banyak sejarah peradaban manusia yang bisa ditemukan di sini. Penunjang kehidupan kota yang dulunya adalah koloni Perancis ini terletak di daerah tertua yang dikenal sebagai Medina. Medina menjadi perhatian penduduk lokal dan juga para turis, walau Tunis mempunyai banyak gedung bergaya Perancis terletak di wilayah baru. Namun terdapat pertunjukan unik di sepanjang jalan sempit di Medina. Ternyata di sini terdapat gedung yang dibangun saat Islam melakukan perjalanan pertama ke Afrika Utara. Peradaban manusia Tunisia sama dengan peradaban Kartex yang dibangun oleh para pelaut punik. Kemudian diambil alih oleh pendudukan Roma yang membangun kota besar di sepanjang pantai. Tapi tidak mengalami kemajuan sampai akhirnya pengaruh kekuatan ini hilang. Di sisi lain, kehadiran Islam di negara ini setelah Romawi pergi mempunyai banyak pengaruh. Secara fisik, dengan keberadaan Medina atau secara spiritual dengan penduduk yang memeluk Islam. Sekarang perhatian sosiologi terpusat di garis fakta di Medina. Torbet Elbi mencatat sejarah terakhir di kota ini dalam mata uang Tunisia yang tidak mempunyai batas waktu. Jalan kecil ini adalah di mana Ibn Khaldun, sarjana abad ke-14 itu tinggal. Gini hari bulan Ramadan pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi, Ibn Khaldun lahir di rumah ini. Di sinilah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun menghabiskan tahun-tahun masa kecilnya. Gelar Ibn Khaldun berasal dari sarjana generasi terdahulu. Keluarga Ibn Khaldun berasal dari Yaman, lalu pindah ke Sepanyol. Ketika pemerintahan Muslim Sepanyol hampir tumbang, mereka pindah ke Tunisia dan tinggal di rumah ini. Waktu itulah Ibn Khaldun lahir. Jad Ibn Khaldun Jad Ibn Khaldun Wabud Abud Ibn Khaldun Kainu, lahim mau kembali mereka. Wabud Tala Bersifatin Khasa Jadu Wabudu salat Wabudu Wabudu Wabuduk Wabudu 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 melahir dari keluarga berada. Tapi tidak membuat sarjana ini sombong. Masjid Zaitunah terletak di tengah kota Medina, di dekat rumah Ibn Khaldun. Masjid ini adalah pusat pengembangan keagamaan dan sosial di Tunis, sebelum Universitas Al-Azhar di Mesir didirikan. Di sinilah Ibn Khaldun mendapat pendidikan pertamanya dalam bidang seperti usuludin, syariah, dan ilmu mantik. Ternyata, Ibn Khaldun adalah pembaca Al-Quran yang dihormati. Yang lebih khusus adalah fakta bahwa Ibn Khaldun menerima bimbingan dan pendidikan dari ayahnya sendiri. Ayah Ibn Khaldun merubah perhatiannya dari politik keperkembangan pengetahuan. Dia mengatur fungsi pendidikan terkait yang terdiri dari sarjana Spanyol dan Afrika Utara. Ilmu logika, filosofi, matematika, astronomi, dan sains adalah di antara ilmu-ilmu yang diperdebatkan pada masa itu. Masa depan Ibn Khaldun tertulis di sini. Musik ini sama dengan jalan sempit di Medina, selalu menarik perhatian pengunjung. Ini adalah alat musik tangan yang dimainkan oleh remaja Tunisia. Sangat menyentuh bahwa mereka dapat membuat irama kehidupan kaum Arab Selmit. Ibn Khaldun belajar alat musik ini ketika remaja. Kemampuannya untuk menulis indah membuat Ibn Khaldun menjadi penulis surat bagi beberapa orang raja. Ini adalah awal kehidupan politiknya sebagai orang yang dihormati, juga dibenci. Pengalamannya mengamati penjajahan dari Afrika Utara sampai Spanyol membuat dia mengerti arti hidup di dalam penjara, hidup dalam siksaan, karena pengkhianatan dan kecemburuan. Pada usia 37 tahun, dia mulai menulis tentang kejadian di masyarakat, seperti yang tertulis dalam karya terbaiknya, Al-Muqaddimah. Terima kasih telah menonton!